Baik, penuntut umum telah membacakan tangkapannya atas keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya, sesuai dengan hukum acara yang berlaku, kesempatan kepada majelis untuk menyiapkan putusannya. Ya, mohon izin majelis, memang ini jarang dikabulkan, mohon izin agar kami dikasih kesempatan untuk mengajukan duplik. Karena tadi sebagaimana Bapak dengar dari yang dibacakan, JPU sama sekali tidak menanggapi eksepsi kami. Terdakwa ini dituduh menukar tawas. Saksi itu perlu diuraikan dalam surat dakwaan, bagaimana proses penukaran tawas. Apakah benar yang dikuburkan itu adalah narkoba? Kalau sudah dikuburkan, berarti narkoba yang di Jakarta tidak ada kaitan dengan yang di Mungkin Tinggi. Maka, padahal menurut ketentuan, Jaksa wajib menguraikan secara jelas dan tepat tentang uraian tidak pidana. Itu yang tidak diuraikan sama sekali. Tanpa tuduhan menukar narkoba dengan tawas, terdakwa ini tidak akan ada di persidangan ini. Dan sekarang, Jaksa mengatakan itu pokok perkara, padahal itu harus diuraikan. Kapan ditukar? Kalau yang ditukar itu adalah narkoba, berarti kasus itu tidak ada kaitannya dengan dia. Jadi mohon sekali lagi agar kami menunjukkan duplik. Terima kasih, Majelis. Keberatan Majelis. Baik. Ketua dengan pasal 156, ayat 1 KUHAP. Dalam hal terdakwa teman-teman hukum, mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berunang mengadili perkara atau dakwaan, tidak dapat diberima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan keputusan umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim menerima keberatan tersebut untuk lanjut mengambil keputusan. Jadi, sesuai dengan KUHAP-nya sendiri, tidak ada duplik. Tidak ada diatur, Majelis. Tidak ada diatur lanakan duplik untuk ini. Keberatan Majelis. Baik. Baik. Kami telah menerima tangkapannya. Kami juga telah menerima tangkapan lagi dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya ingin mengajukan duplik atau tangkapan kembali atas replik yang diajukan oleh penuntut umum. Untuk itu, atas kedua penyampaian tersebut, kami sampaikan di sini, memang berbeda keberatan dengan nota pembelaan. Kami baca KUHAP-nya, kalau nota pembelaan memang ada dupliknya. Karena kesempatan terakhir, ada tetap pada terdakwa atau penasihat hukumnya. Tapi kalau menyangkut keberatan di dalam eksepsi ini, kita tentu pegangan kita adalah KUHAP. Tadi juga sudah dibenarkan oleh penasihat hukum para terdakwa. Oleh karena itu, kita tetap manut atau patuh terhadap KUHAP-nya, sehingga kesempatan duplik itu tidak dibuka untuk KUHAP dalam rangka keberatan. Kami paham tentang itu, keinginannya. Tapi sudah dibuat acuan bagi kita, supaya kita masuk di relnya ini, kita ikuti dulu relnya ini untuk terus menerus secara murni dan konsekuen. Dengan demikian, kami sampaikan bahwa untuk selanjutnya, agenda acaranya adalah pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Untuk itu, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, dua kali seminggu untuk putusan selanya, hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, jam 9.00 WIB. Kami tidak menginginkan seperti yang tadi, molor setengah jam. Banyak yang rugi di molornya disiplin kita. Karena kita harus berprinsip, di samping keadilan bagi para pihak, juga kepastian hukum bagi mereka. Mereka berhak untuk memperoleh lebih cepat, tepat tentang perkara yang dialaminya. Itu yang kita inginkan, ke depan saya tidak ingin lagi yang terlambat, kita tetap patuh terhadap waktu yang kita sepakati. Karena ini kebetulan semua tahu di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat kita seperti tidak konsekuen, seolah-olah kita nampak tidak serius. Saya minta penyelesaian perkara seluruhnya di pengadilan negeri Jakarta Barat, kita harus serius dan memang harus sungguh-sungguh. Itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, ada yang ingin disampaikan penuntut umum? Silahkan. Cepat jelas, Menteri. Baik, terima kasih. Soft copy keberatan tadi, tolong diberikan kepada kami. Siap. Baik, dari penasihat hukum terdakwa, ada yang ingin disampaikan? Ada majelis hanya untuk catatan saja, untuk direnungkan oleh majelis. Terima kasih atas putusan majelis yang menolak kami memberikan kesempat duplik. Tapi tolong majelis dalam membuat putusan tersebut direnungkan. Kalau ternyata saksi-saksi yang sama sekali tidak diuraikan dan tidak diperiksa, ternyata mengatakan bahwa yang dikubur itu, yang dimusnahkan itu adalah asli narkoba semuanya. Apakah pantas terdakwa ini dibonis? Itu saja majelis. Karena kita kan bicara dari segi bukti. Dan dia itu benar-benar didakwa karena menukar narkoba dengan tawas. Tapi bagaimana tawasnya ditukar? Kapan? Oleh siapa? Dan juga saksi-saksinya? Dan apakah yang melihat semua segelnya itu di segel, melihat bahwa ada penukaran, itu tidak diuraikan. Dan itu adalah kewajiban dalam semua surat dakwaan. Menguraikan tidak pidana. Mohon majelis yang terhormat agar itu saja dipertimbangkan. Dari kami cukup. Baik, terima kasih. Semua yang disampaikan dicatat dalam berita cara. Kalau menyangkut pertimbangan hukumnya, nanti kami akan pertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Percayakan saja kepada majelis hakimnya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Sidang berikutnya, hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, jam 9.00 WIB, tepat waktunya, terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup.